Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, salam sehat selalu dan tetap semangat Baik, pagi ini saya ingin menjelaskan mengenai obat Loperamid Loperamid ACL 2mg Jadi penjelasannya disini, Loperamid ini obat untuk mengatasi diare Yang bekerja dengan memperlambat gerakan saluran pencernaan Sehingga usus punya lebih banyak waktu untuk menyerap cairan dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi Jadi selain untuk diare, Loperamid ini juga digunakan untuk mengurangi jumlah fases pada pasien Untuk dosis Loperamid ini dalam kondisi diare akut Usia dewasa Diawali 4mg Artinya 2 tablet Dan diberikan lagi 2mg Artinya 1 tablet Setiap kali BAB Maksimal 16mg dalam sehari Artinya 16mg 8 tablet per hari Ya, jadi Lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di deskripsi Untuk diare kronis Dewasa 4-8mg per hari Artinya 2-4 tablet per hari Yang dibagi ke dalam beberapa jadwal Jadwal konsumsi maksimal 16mg per hari Artinya 8 tablet Jadi Hentikan penggunaan Loperamid ini Pada kasus diare akut Jika kondisi tidak membaik Dalam 48 jam Dalam 2 hari Pada kasus diare kronis Hentikan konsumsi Loperamid Jika kondisi tidak membaik Hingga 10 hari Ya, jadi ini biasanya Ada merek Imodium Nama patentnya Imodium Loperamid Untuk mengonsumsi Loperamid dengan benar Pastikan untuk membaca petunjuk Ya Pada kemasan Obat Dan mengikuti anjuran dokter Dalam mengkonsumsi obat Loperamid ini Jadi Konsumsi Loperamid tiap Setelah buang air besar Atau Sebagai mana disarankan dokter Jadi dosis yang diberikan Tergantung pada kondisi pasien Dan respon tubuh pasien Pada Loperamid ini Untuk pasien dewasa Dosis tidak boleh lebih dari 8 mg per hari Namun ya Namun Bisa diberikan hingga 16 mg per hari Jika dalam pengawasan dokter Ya Jadi Minum Banyak air dan cairan Dalam konsumsi obat ini Yang mengandung elektrolit Untuk mengganti cairan tubuh Mengganti cairan tubuh yang hilang Konsultasikan para dokter Jika muncul gejala Dehidrasi Jadi Beritahu dokter Jika diare tidak Membaik dalam 2 hari Atau jika kondisi memburuk Jika muncul gejala demam Terdapat darah dan kotoran Atau nyeri perut Segera cari Pertolongan medis Nah jadi Ada juga efek samping Dari Loperamid ini Efek sampingnya Mungkin dapat timbul Setelah Mengkonsumsi Loperamid Seperti mual Dan pusing Jadi Semua Berbeda-beda Mengalami efek samping Yang mengkonsumsi Loperamid ini Baik Begitu penjelasan saya Mengenai Loperamid Yang dapat diperoleh Di apotik Dengan Kisaran harga 5.000 sampai 3.000 Perpapan dengan isi 10 butir Terima kasih Semoga bermanfaat Salam sehat selalu Dan Tetap jaga kesehatan Semoga bermanfaat Terima kasih